Intro Hai dik, wah hebat lagi belajar ya? Belajar yang semangat, biar nilainya bagus bisa jadi dokter. Memberikan pujian kepada anak mungkin terlihat sederhana, tapi tak disangka semua ada manfaatnya. Memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan baik, salah satunya adalah dengan memberinya pujian. Namun, bukan berarti pujian harus diberikan setiap hari atau terlalu berlebihan. Dengan pujian yang cukup dan tepat, anak bisa mendapat sejumlah manfaat positif. Poin penting yang bisa dipetik dengan memberikan pujian kepada anak adalah bisa meningkatkan motivasi diri pada anak. Saat anak akan melakukan sesuatu yang ia sukai, maka berikanlah pujian. Dengan seperti ini, mendorong anak untuk mencoba hal baru serta meningkatkan kemampuannya secara mandiri. Meningkatkan rasa percaya diri Saat anak diberikan pujian, secara tidak langsung kepercayaan dirinya akan meningkat dan berpengaruh pada nilai diri. Yang perlu diperhatikan saat memberikan pujian adalah waktu yang tepat serta ucapan yang kita sampaikan. Pujian akan lebih efektif jika berfokus pada usaha, bukan hasilnya. Menyemangati anak untuk terus belajar hal baru. Namanya juga seorang anak. Baru belajar, wajar jika terdapat kesalahan terhadap apa yang sedang dilakukan. Walau nantinya akan sedih, tetapi kita bisa membantu untuk menumbuhkan semangatnya dengan memberikan pujian. Pujian bisa membantu anak untuk terus belajar. Tapi jangan sampai membandingkan seorang anak dengan anak lainnya. Karena itu akan berdampak pada kekhawatiran akan kegagalan. Perlu digarisbawahi setiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. Berikan pendidikan yang baik terhadap anak sejak dini agar bisa tertanam hingga dewasa nanti. Rekomendasi las privat, membaca, menulis, dan berhitung untuk anak